Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati Dan semoga semua teman-teman di rumah dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kekurangan satu apapun Amin amin ya robbal alamin Dan pada kesempatan malam hari ini Kita akan mencoba membawakan satu kisah horror Tentang kematian Pastinya seru ya Dan semoga bisa menghibur semua teman-teman di rumah Dan sebelum kita masuk ke dalam kisah Kita sekali lagi tidak bosan-bosan mengingatkan Yang belum subscribe yuk Diklik dulu tombol mail subscribe-nya Lanjut dinyalakan juga lonceng Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Dan seperti biasa Matikan lampu kalian Pasang headsetnya Untuk menambahkan kesaduan dalam mendengarkan kisah ini Kabar tentang akan adanya Sebuah kematian Malam itu hujan turun tak tanggung-tanggung Disertai angin kencang Membuat Seno dan kedua kawannya Bejo dan Ruslan harus menunggu lebih lama Untuk bisa pulang dari warung Sartinem Si penjual wedang di desa sebelah Mas Kemari saja bertubuh di dalam Jangan di luar Hujannya lebat Ucap Sartinem dari dalam warung Ruslan pun menoleh Mendengarkan perkataan Sartinem tersebut Ah iya mbak Ayo no co ajak Ruslan pada Seno dan Bejo Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 20.30 malam Biasanya jam segini warung Sartinem sudah tutup Mungkin karena hujan Dan melihat Seno Bejo dan Ruslan belum bisa pulang karena hujan Jadinya Sartinem pun masih membuka warungnya Untuk mereka bertiga bisa berteduh disana Mas Siang tadi adik meninggal karena hanyut di sungai Saat mancing Kalian sudah pada tahu Ya Sartinem Oh iya no Jawa pejo Yo mas Sore tadi rame banget disini Bah Terus gimana Sudah dimakamkan Salah teruslan Nah itu dia mas Aku sendiri gak tahu Harusnya mas sudah Tapi kok Gak ada rame-rame lewat depan warung Jawab Sartinem bingung Karena memang biasanya Jika ada orang meninggal Jalanan di depan warungnya Selalu banyak dilintasi Karena jalanan itu yang langsung Mengarah ke pemakaman Ya kita juga gak ngeliat ada orang dimakamin sih ya Pas lewat pemakaman tadi Ya kan Jok, Rus, Ujar Seno Ruslan dan Bejo pun mengangguk Yois ayo kita pulang Di jam 9 lebih nih Di luar hujannya sudah agak reda Ajak bejo saat hujan di luar mulai reda Dan setelah membayar Seluruh pedang dan makanannya Seno, Bejo dan Ruslan pun Lantas pulang dengan sepeda ontel Yang mereka bawa Rumah mereka bertiga ini berdekatan Tapi jarak antara warung Sartinem Dengan wilayah rumah mereka Lumayan jauh Jika ditempu dengan sepeda ontel Karena memang sudah berbeda desa ya Di antara dingin malam Sehabis hujan Mereka bertiga pun mengayu sepedanya Melintasi tanah becek Serta genangan air Tak ada yang aneh Yang mereka rasakan Karena mereka pun sudah terbiasa Melintasi jalanan desa malam-malam Tapi Malam itu tiba-tiba muncul Suatu kejanggalan Yang membuat mereka bertiga pun Akhirnya saling bertanya-tanya Suara apa itu? Tanya Ruslan pada Seno Yang mengontel sepedanya paling depan Suara apa ya? Kayak suara burung Tapi aku gak tau burung apa Jawab Seno Jangan-jangan kromoleo Letuk bejo tiba-tiba Mulutmu tuh gak pernah disumpal rumput Ini udah malam Jangan aneh-aneh Ucap Seno menjadi kesal ya pada bejo Lalu langang kendaraan Atau orang-orang desa Tak lagi mereka temui Tatkala roda sepeda mereka Yang perlahan keluar Dari pemukiman warga Dan berubah ke jalanan Yang kanan kirinya Hanya diapit oleh persawahan Disini Suasana gelap Benar-benar mereka rasakan Tak ada cahaya lampu Yang menyinari jalan Kala itu Mereka bertiga Hanya mengandalkan cahaya Seadanya dari bulan Sampai disini Semua masih aman Sampai jalanan persawahan pun Mulai berganti lagi Ke pemukiman warga Tandanya Mereka bertiga Baru saja masuk Di wilayah desa Tempat mereka tinggal Tapi Suasana tiba-tiba berubah Tatkala ada bau kembang Bercampur bau busuk Tiba-tiba muncul Di hidung bejok Bau apa ini Hanya bejok Iya Bau apa Saud Ruslan dan Seno Yang juga ternyata menciumnya Mereka bertiga pun Bingung sesaat Hingga Dengar suara rame-rame gak Dari mana itu suaranya Kata Seno lagi itu Sambil melambatkan Kayuan sepedanya Sebentar-sebentar Jawab Ruslan Sambil memperhatikan Suasana sekitar Suara keramaian Yang awalnya Hanya sayup-sayup itu Lama-lama terdengar Semakin jelas Seiring dengan Ruslan dan Bejo Yang juga ternyata Sudah mendengarnya Hingga akhirnya Suara tersebut Bisa jelas Mereka dengarkan Eh Lihat-lihat Ada orang yang lagi Manggul keranda mayat Ucap ruslan Tiba-tiba Seno dan Bejo pun Lantas melihat ke arah Yang dimaksud Seno dan Bejo pun Lantas melihat ke arah Yang dimaksud Ruslan Disitu Mereka bertiga Tidak percaya dengan Apa yang mereka lihat Bagaimana tidak Biasanya mereka Mengetahui ini Hanya sebatas Dari cerita orang lain Dari mulut ke mulut Tapi sekarang Mereka melihatnya Dengan mata Kepalanya sendiri Tampak di depan Mata mereka Kala itu Sebuah keranda Mayat yang digotong Oleh sekumpulan Makhluk yang Sudah mereka yakin Bukanlah manusia Tapi Berwujud Seperti laika Seorang manusia Dengan satu orang Yang berada di paling depan Memanggul Tempayan di pundaknya Kerandanya Tertutup kain berwarna hitam Serta orang-orangnya Mengenakan Pakaian-pakaian rusuh Dengan ikat kain Di kepalanya Wajahnya Sangat menyeramkan Dengan matanya Yang hanya putihnya saja Tanpa korneo mata Seperti sedang terus Menatap lurus Kedepan sambil berjalan Dan mendapati itu semua Seno pun Pelan-pelan Memundurkan sepedanya Hingga akhirnya Bersebelahan Dengan ruslan Dan benjol Suara itu pun Terus keluar dari mulutnya Yang jika mereka lihat Ternyata Hanya diam mulutnya Tapi bisa mengeluarkan Suara aneh Mereka bertiga Akhirnya hanya terpaku Di tepi jalan Sampai si kromoleo Si hantu Pengantar jenazah itu Melewati mereka semua Keringat mengalir Di tubuh mereka bertiga Walaupun malam Itu terasa Sangat dingin Mereka bertiga pun Hanya menemukan kepala Dengan tangan Yang masih mencengkrang Stang sepeda Tak kalah rombongan Kromoleo itu Melintas di dekat mereka Hingga Saat rombongan Kromoleo Dengan keranda mayat Sudah melewati mereka Dan mengarah ke jalan Yang mereka lewati tadi Bejo pun teringat Akan satu hal Kepercayaan warga Tentang siapa saja Yang melihat Atau menemui Kromoleo ini Haruslah mengikutinya Sampai ujung desa Katanya Tujuannya itu Agar si Kromoleo itu Tidak berhenti Di salah satu rumah warga Dan akan menyebabkan Penghuninya Meninggal dunia Setelahnya Ayo Buruan kita ikuti Ucap Bejo Kala itu Kamu sudah gila Apa Ngajak-ngajak Kok ngajak Ngikutin setan Kalau ngikutin perempuan Oke Jawab Ruslan Kamu itu Pura-pura gak tau Apa gimana Rus Apa kamu gak ingat Dengan kata-kata Orang tua disini Siapa saja Yang bertemu Kromoleo Harus diikuti Sampai keluar dari desa Agar tidak ada bencana Atau warga desa sini Yang mati Diambil nyawanya Sama setan-setan itu Ujar Bejo sedikit kesal Walau dia sendiri Sebenarnya takut Dan dengan jantung Yang masih berdegu Mereka bertiga pun Akhirnya mengikuti Kromoleo tadi Dari kejauhan Suara-suara tadi Masih terus terdengar Hingga Yang di depan itu kok Bawa tempayan Tujuannya apa Tanya Seno pada Bejo Bejo pun menggeleng Tanda jika ia memang Tidak mengetahuinya juga Mereka pun akhirnya Bertiga mengikutinya Hingga ujung desa Sampai sosok itu Hilang di telang 8-nya malam Dan suara-suara itu Hilang dengan sendirinya Nah Setelah itu Mereka bertiga pun Akhirnya pulang Ke rumah masing-masing Di esok harinya Mereka pun kembali Berkumpul Dan kembali membahas Tentang Kromoleo Yang semalam mereka Temui Tak sengaja Ada seorang nenek tua Yang mendengar Percakapan mereka Mbok Sarni Ada apa Tona Kok kalian bicarain setan itu Tanya Mbok Sarni Kala itu Tadi malam Saya sama teman-teman Saya ini melihat Kromoleo Mbok Lewat Jalan desa ini Jawa Bejo Tampakala itu Wajah Mbok Sarni Bingung Saat mendengar Ucapan Bejo Nah singkatnya Sebelum mereka Bertiga yang melihat Ternyata Mbok Sarni Ini sudah melihat Rombongan Kromoleo Itu saat beliau Sedang ke toilet Rumahnya yang memang Berada di luar rumah Mbok Sarni Kala itu melihat Para Kromoleo Itu sedang berhenti Di depan rumah Salah seorang warga Yang bernama Pak Amin Nah disitu Mbok Sarni Tidak berani Mengikutinya Hingga keluar desa Karena Kakinya sudah Tidak lagi Sanggup Untuk berjalan jauh Dan tiga hari Pasca dari Percakapan mereka Dengan Mbok Sarni Bejo Mendapati kabar Jika Pak Amin Meninggal dunia Dengan cara Yang tidak wajar Yakni Meninggal saat Tengah tertidur Pasca itu Berita tentang Kromoleo pun Kembali hangat Untuk penjaraan Warga desa Sampai-sampai Warga yang ditugaskan Jaga malam disana Sengaja ditambah Untuk bisa mengusir Apabila Kromoleo datang lagi Tapi Hingga berminggu-minggu Lamanya Kromoleo itu Tidak muncul Di desa lagi Dan warga pun Kembali tenang Dengan rumah Dan keluarganya Masing-masing Selesai Yak Itu dia Pisah dari Dari desa Tentang Kromoleo itu Jadi buat yang belum tahu Kromoleo itu adalah Iring-iringan Pembawa jenazah Itu hantu-hantu Kromoleo Dan tadi Seperti disebutkan Di dalam kisah tadi Apabila ada yang melihat Itu harus diikuti terus Sampai sosok itu Menghilang Dan Kenapa Pak Amin meninggal Karena Mbok Sarmi Yang melihat Itu tidak mengikuti Sampai sosok Kromoleo itu Hilang Walaupun Di tengah perjalanannya Bertemu dengan Seno CS ya Bertiga tadi Mengikuti Itu sudah tidak Masuk hitungan Karena Yang melihat Dia berhenti Di salah satu rumah Dalam Bok Sarmi Tapi ini adalah mitos Dan Sangat berkembang Terutama di daerah Jawa Tapi untuk kembali Percaya dan tidak percaya Kami kembalikan Ke para pendengar Yang jelas disini Akan banyak sekali Hikmah yang bisa kita ambil Dan silahkan Buat yang Kami tetap berharap Akan ada hikmah baik Yang bisa diambil Dari kisah yang kami bawakan Dan apabila Yang buruk-buruknya Dibuang aja Kalau memang tidak ada yang baik Ya sudah dibuang semua Dan ini Apa namanya Untuk sekedar menghibur Terutama para pecinta Horror maupun penikmat horror Buat yang punya komentar lain Silahkan yuk Tulis di kolom komentar Atau hanya sekedar saling menyapa Insya Allah Kami akan membalas Satu persatu Insya Allah Dan buat yang suka Dengan videonya Bisa di klik Tombol like-nya Tombol jempolnya Buat yang belum subscribe Jangan lupa di klik Tombol merah subscribe-nya Diklik juga loncengnya Agar teman-teman Selalu bisa mendapatkan Notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Selanjutnya Dan di akhir kata Saya Ilom Mohon maaf Apabila ada Kata-kata yang salah Dalam pembawaan kisahnya tadi Dan sampai jumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Pasti tidak kalah horror Yang masih bersama Saya Ilom Lelaki sejati Salam Sehat sukses selalu Untuk kita semua Amin Amin